Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga Di video gue kali ini, gue mau ngebahas yang lagi hype juga nih Yang tadi barusan aja gue ngecek di Instagramnya Poco Indonesia itu Gimana ya, ada Poco Breaking News Yang infonya disitu buat diri Poco fans ya Jadi buat kalian Poco fans ini cukup berkecil hati nih kayaknya nih Karena, ini gue bacain dulu aja ya Karena terima kasih atas dukungannya selama ini Dan kami mengerti banyaknya pertanyaan kalian mengenai Poco F3 GT Namun kami harus mengumumkan bahwa Poco F3 GT adalah seri yang hanya diluncurkan di India Oleh karena itu, kami tidak memiliki rencana untuk membawa seri tersebut ke Indonesia Jadi, tertanda admin, oke Jadi, Poco Indonesia itu barusan aja ngebuat pernyataan bahwa Poco F3 GT itu nggak dirilis di Indonesia Dia hanya dirilis di India Nah, bagi kalian yang Poco fans jati nih kayaknya agak menyesal gitu Banyak juga komen-komen yang gue lihat disini sangat disayangkan gitu Maksudnya kecewa lah Ada juga yang nunggu langsung Poco F4 lah Ya, banyak lah komentar-komentar dari kalian disini Ya, kebanyakan sih ada yang kecewa, ada yang sas-sas itu sedih ya Ada juga yang udah nungguin sedih ya Pokoknya kebanyakan gue rangkum sih dari komentar-komentar kalian itu banyak yang kecewa ya Sama si Poco F3 GT yang nggak akan dirilis di Indonesia Jadi, poinnya disini dia itu hanya dirilis di India Jadi, kalau kalian mau merasakan handphone Poco terbaru ya Kalian harus larinya ke Poco X3 GT Yang notabene-nya menurut gue oke Untuk SoC-nya sendiri Dimensity 1100 top Udah bagus Antutu benchmark-nya diklaim sampe tembus 600 ribuan Udah cukup bagus sih Cuman ya, balik lagi Poco F3 kan handphone ala-ala flagship ya Flagship termurah tapi bukan killer Ingat ya, tapi bukan killer Karena yang gue tau disini Poco F3 tuh udah cakep Layar AMOLED, prosesor kelas flagship, high-end Ditambah kameranya juga boleh kok dipertimbangkan Kok gue juga pernah sempat nge-review Udah banyak banget di channel gue nge-review tentang Poco F3 Kalian tinggal cek aja di channel gue Itu udah banyak banget yang gue bahas Menurut gue itu handphone cakep Tapi memang bukan killer sih Masih ya Dari segi MIUI-nya tuh Masih banyak itu mengalami kendala Bugs Atau ya kayak contohnya screen diming Green Team Apa namanya, Black Rush Apalagi itu Pokoknya dari sisi software-nya itu Masih banyak yang kendala di Poco F3 Tapi disini Ya gue juga sebagai tech reviewer Juga sangat disayangan sih Poco F3 GT gak masuk di Indonesia Hanya di India Jadi yaudah kita nikmatin aja Poco X3 GT yang Kemarin udah dirilis Dan gue udah Apa namanya pre-order Tinggal tunggu Dateng aja si handphone gacha itu Gue juga mau menikmati Handphone gacha Dari Poco Itu kayak gimana tuh Handphone itu bagus Setengah kualitasnya Ditambah isu-isu yang terjadi Itu kayak semacam ya Green Team lah Black Rush lah Notive Delay lah Itu ada atau enggak Nah disini juga gue Sempat ngecek Ada yang komentar Gini Dia komentar bukan yang Bukan lebih ke Poco X Poco F3 GT ya Tapi dia komentar ke Handphone yang sebelumnya Udah dirilis Poco X3 Pro Katanya begini Poco X3 Pro Belum 3 bulan Udah ghost touch Belum ada tindak lanjutnya lagi nih Nah Ada yang komen begitu Tapi Dari adminnya Poco Indonesia Itu langsung dibalas tuh Halo sob Terkait permasalahan ghost touch Ghost touch Bisa langsung kirim feedbacknya Yang ada di HP lo Ya agar Gluwano bisa segera di follow up Nah jadi kalian yang Merasa handphonenya ghost touch Kayak screen damming Atau Green Team Coba deh Kalian ikutin aja Perintah dari adminnya si Poco Indonesia Suruh kalian Kan ada tuh Aplikasi feedback ya Di handphone Xiaomi ya Kayaknya ada dah Di Soalnya gue setiap Pegang handphone Xiaomi Atau Poco yang MIUI itu ada kayaknya Untuk Aplikasi feedbacknya Kalian bisa Kayak kirim pesan gitu lah Intinya Kalian coba aja kirim pesan Tapi juga ada sih disini yang balas Udah kirimin dua kali Malah Tapi belum ada follow up Ya kita gak tau ya Tapi Arahan dari admin Poco Indonesia Kayak gitu Ya semoga aja Cepat dibalas Dan ada pembaruan Software update Biar bisa lebih baik lagi Gitu sih harapannya Ya menurut gue Breaking news dari Poco ini ya Bikin Kita Yang menantikan Penterus dari Poco X3 Itu harus Cukup Berkecil hati Yang penting Kita nikmatin aja dulu Yang ada Poco X3 GT Nanti Gue akan review Sejelas-jelasnya Sepadet-padetnya Ke kalian Nanti tinggal kalian tunggu aja Udah gue udah Pre-order Tinggal tunggu datang aja Nanti akan gue langsung unboxing Oke Yaudah Segini dulu aja Untuk pembahasan gue kali ini Tentang Poco Breaking News Sampai ketemu di video gue berikutnya Venga pamit Bye Bye